Jelang lebaran tahun ini, masyarakat justru banyak yang tebus emas mereka ketimbang gadai emas. Bahkan hampir 50 persen peningkatan masyarakat tebus emas dibandingkan pada hari biasa atau sebelum puasa. Peningkatan masyarakat yang tebus emas telah terjadi sejak beberapa hari terakhir ini. Bahkan silih berganti masyarakat menembus emas mereka di pegadaian kota Kuala Tunggal. Peningkatan masyarakat yang tebus emas ini dibenarkan langsung oleh Kepala Unit Begadaian Kuala Tunggal, Fajar Praman Tasuherman. Menurutnya animo masyarakat jelang lebaran ini banyak yang tebus emas. Sebab sebelumnya atau sebelum puasa banyak yang gadai emas, karena untuk modal kebutuhan menyambut pulang puasa dan modal usaha. Sedangkan jelang lebaran masyarakat mulai menembus emas yang telah dikadai mereka. Bahkan peningkatan nasabah yang tebus emas cukup tinggi, yakni mencapai 50 persen jelang lebaran mendatang. Pihak pegadaian juga akan terus stand by melayani kebutuhan masyarakat yang ingin gadai emas atau tebus emas, yakni minimal jelang libur cuti bersama. Untuk menjelang lebaran ini masyiklusnya komposisinya banyak penembusan dibanding kegadaian. Untuk tingkatnya mungkin tidak bertambahkan 50 persen lebih dari harga normal untuk penembusan. Nanti paling kan kalau siklus normal dari tahun-tahun sebelumnya, nanti pas secara baru baru kembali lagi untuk peningkatan gadainya. Terima kasih telah menonton!